Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya gagalkan penyelundupan ratusan ekor burung berbagai jenis yang masuk melalui jarur laut di Pelabuhan Tanjung Penang Surabaya. Burung yang dikirim dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini, diamankan lantaran tak memiliki dokumen karantina. Penyelundupan 279 ekor burung berbagai jenis ini digagalkan petugas Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya yang bekerja sama dengan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jumat Siang. Ratusan ekor burung ini diangkut sebuah mobil yang dikemudikan Suhafno, warga asal Kabupaten Banjumas, Jawa Tengah. Ia turun dari kapal motor gerbang samudera di Pelabuhan Tanjung Perak. Burung yang diselundupkan diantaranya burung beo, burung cucak hijau, peleci, manyar, murai, kacer, dan burung cucak rantai yang dikirim tanpa dokumen karantina dari tempat asalnya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ini karena berdasarkan pemeriksaan kami tidak dilengkapi dengan dokumen karantina, maka kita tahan, kita berikan kesempatan selama tiga hari untuk melengkapi. Kalau memang nanti tidak bisa melengkapi ya, kita akan lanjutkan ke tindakan penyidikan, tindakan hukum. Ada berapa burung yang diselundupkan? Burungnya ada 279 ekor. Pelaku penyelundupan burung ini akan dijerat dengan Pasal 31 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak 150 juta rupiah. Juli Susanto melaporkan untuk NET. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.